Raja Silat Jelit 28 Saat itulah dari tempat kejauhan tiba-tiba berkumandang datang suara teriakan dari seorang bocah, Suci, aku datang. Tanda seru. Di antara berkelebatnya sinar keperak-perakan seorang bocah cilik berusia 8, 9 tahunan dengan mencekal sebilah pedang perak menubruk dating. Dengan gerakannya ini maka serangan mereka berdua merupakan satu kerjasama yang baik. Dengan cepatnya berpuluh-puluh ekor burung elang sudah berhasil mereka gencat di bawah serangan yang gencar sehingga puluhan elang tersebut terancam keselamatannya. Pada saat yang amat kritis itulah tiba-tiba dari puncak gunung berkumandang datang suara tertawa panjang yang amat nyering. Lim Jie, Peng Jie jangan membunuh terlalu banyak serunya. Begitu mendempar suara teriakan, Lim Jie sudah mengenal kalau teriakan itu berasal dari Tian Pian Xiao Chu, Kie Hang tetapi dia keheranan jika ditinjau dari nada. Ucapannya jelas dia sedang memberi izin kepada kedua orang itu untuk mesemper oleh burung-burung elang peliharaannya. Baru saja Lim Teol berpikir sampai di situ mendadak tampaklah bocah yang disebut sebagai Kiem Jie serta Peng Jie itu memperkecil kurungan pedangnya sehingga tinggal beberapa depas saja. Di antara berkelebatnya sinar pedang, suara pekekan ngeri berkumandang memenuhi angkasa. Berpuluh-puluh ekor burung elang sudah terbabat mati di bawah pedangnya, darah segar memancar keluar dan berceceran di atas tanah sedangkan kawanan elang yang memenuhi angkasa seluas puluhan kaki itu kini sudah kosong melompong. Begitu mendapat hasil kedua orang bocah itu dengan cepat segera menerjang turun ke bawah. Lim Teo yang berdiri di atas puncak yang kedua tidak dapat melihat bagaimana kelanjutan dari kedua orang yang sudah melayang turun itu, tetapi dari beribu-ribu ekor burung elang yang ikut menerjang pula ke bawah dia menduga kalau kawanan burung itu belum menariknya kembali serangannya. Diam-diam dia merasa amat terkejut sama sekali tak terduga olehnya kalau Tian Pian Xiao Zhou bisa berhasil melatih kawanan burung elang yang untuk menerjang musuh dengan demikian dasyatnya. Pada saat suara burung Raja Wali berkawak untuk kedua kalinya, kawanan burung elang itu baru menghentikan serangannya dan melayang naik ke angkasa. Kawanan burung elang yang semula menutupi Seng Suria dengan cepat terbang pergi hingga bersih, suasana di atas puncak pertama pun dengan sendirinya menjadi terang kembali. Pada saat ini Lim T.O.U. tidak ingin bertemu dengan diri Tian Pian Xiao Zhou, dengan cepat dia mengundurkan diri dari sana sambil memikirkan care-care untuk menghadapi kawanan burung elang itu. Mendadak titik terdengar suara dari L.O.J. berkumandang datang dari belakang badannya. Hian Tit, kau pun sudah datang, serunya perlahan. Kelihatannya kawanan burung-burung itu sukar sekali untuk dihadapi. Lim T.O.U. segera menoleh waktu dilihatnya L.O.J. berada kurang lebih dua kaki dari arahnya dengan cepat dia melompat ke hadapannya. Walaupun kawanan burung elang itu ganas tetapi buat supek dan aku rasanya masih belum seberapa meserpotkan jawabnya tersenyum tetapi bila mana N.C.I.E. serta Wan Moa yang diserang ada kemungkinan mereka jadi kalang kabut dibuatnya. Perkataan ini sedikit pun tidak salah sahut L.O.J. mengangguk. Pengalaman I.I.J. serta Wan J.I. di dalam menghadapi musuh masih terlalu cetek sampai waktunya ada kemungkinan memang bisa menemui kerugian lebih baik. Mereka berdua disuruh menonton saja di suatu tempat yang aman saat itu bukan saja mereka bisa menonton jalannya pertempuran antara jago-jago bulim bahkan keselamatannya pun tidak terganggu. Bukankah hal ini amat bagus sekali? Saat ini terhadap L.O.J.Y. Lim Theol berlaku sangat normal sekali, dia lantas menyahut tanpa membantah. L.O.J.Y. segera mengalihkan bahan pembicaraannya, menanyakan seluruh keadaannya. Selesai mendengar penuturan dari L.O.J.Y. ini L.O.J.Y. mengangguk. Memang seharusnya demikian sahutnya sambil tertawa. Selama satu tahun aku tidak bertemu dengan diri Hiantit bukan saja badanmu semakin menginjak dewasa bahkan kepandaian silat serta pengalamanmu pan sudah memperoleh. Kemajuan beratus-ratus kali lipat hal ini patut diberi selamat. Patut merasa girang, arwah Kongcu yang ada di alam bakap pun tentu akan ikut gembira pula. Mendengar perkataan itu dengan sedihnya Lim Theol menggelengkan kepalanya. Berkat kemujuran dari sutit secara tidak sengaja aku berhasil memperoleh kitab pusaka Tukong Pit Lioh ujarnya dengan sedih. Kemungkinan semuanya itu pun berkat perhatian dari Supek, M.C.I.E. serta Wan Moai. Pada masa yang lalu, E.E. seharusnya aku mengucapkan terima kasihku kepada kalian semua, tentang pengalaman di dalam bulim sutit rasa masih terlalu cetek, lain kali harap Supek suka banyak memberi petunjuk. Haha sutit, kau jangan terlalu memuji seruli elo ojie tertawa terbahak-bahak setelah mendengar perkataan ini. Sekonyong-konyong. Dari puncak pertama Gunung Cingsia tiba-tiba berkumandang datang suara tertawa terbahak-bahak yang amat nyaring sekali sehingga menggetarkan seluruh lembah, diikuti suara pekikan burung Raja Wali yang amat keras memekikan telinga. Lim T.O.U. segera mengartikan sesuatu, dia tahu suara pekikan itu bukan lain adalah tanda yang dikirim kepada kawanan burung elang untuk bersiap melancarkan serangannya. Dengan gugup dia lantas berseru kepada li elo ojie. Supek, waktunya masih belum tiba, lebih baik kita menyingkir dulu untuk sementara waktu. Selesai berbicara pertama-tama dialah yang loncat terlebih dahulu untuk menuruni puncak kedua dan berlari menuju Gunung Tian Changsan, kemudian kembali ke Gunung Hamosan tidak lama setelah Lim T.O.U. serta li elo ojie angkat kaki kawanan elang sudah mulai memenuhi angkasa untuk mencari Jejaknya semusuh. Beribu-ribu ekor burung bersama-sama menyebar menutupi seluruh angkasa dari ke-36 puncak Gunung Ching Sia itu. Melihat hal itu Lim T.O.U. semakin mempercepat larinya. Sutit, hal ini tidak bisa jadi, teriak li elo ojie mendaiat. Lebih baik untuk sementara waktu kita mencari sebuah gua untuk menghindari dulu dari pengamatan kawanan elang itu. Mendengar perkataan tersebut Lim T.O.U. segera menarik kembali langkahnya, sewaktu menoleh ke belakang dan dia sudah tidak melihat bayangan dari li elo ojie, dia tahu dia orang pasti sudah bersembunyi, tetapi pada saat dia sedikit berayal itulah kawanan burung dua elang yang ada di angkasa sudah menemukan jejaknya, disertai pekihkan nyaring berpuluh-puluh ekor burung elang bersama-sama menerjang ke arahnya dengan dasyat. Sampai waktu ini Lim T.O.U. tidak sempat menghindar lagi satu pikiran segera berkelebat dalam benaknya. HMM, lebih baik aku kecepatan kaki saja dergan kawanan burung berbulu ini aku mau lihat siapa yang lebih cepat pikirannya. Berpikir sampai di situ tapi ragu-ragu lagi dia meloncat ke samping menghindar diri dari kawanan burung elang itu kemudian dengan mengerahkan tenaga murninya bagaikan segulung bayangan hijau dengan cepatnya berlari menuju ke arah gunung Tian Changsan Dan agaknya berpuluh-puluh burung elang itu pun tidak mau melepas mangsanya dengan begitu saja, sambil berpekik nyaring memberi tanda kepada kawan-kawannya dengan cepatnya mereka pun melakukan pengejaran dari belakang Lim T.O.U. Setelah adanya pekikan peringatan itu, kawanan burung elang yang ada di tengah udara segera berkumpul menjadi satu untuk kemudian bersama-sama menubruk ke arah Lim T.O.U. Hanya dalam sekejap saja beribu-ribu ekor burung elang yang semula memencar di empat arah delapan penjuru, sudah berkumpul datang semuanya. Sembari berlari Lim T.O.U. tiada hentinya mendungak ke atas di dalam hati diam-diam dia tertawa dingin. HMM kawanan burung-burung jelek-jelek itu apa sengaja datang untuk mengantar kematiannya pikirnya. Saat itulah di hadapan mendadak muncul beberapa pohon syong yang amat lebat dan tumbuh dengan angkernya di punggung gunung. Satu ingatan segera berkelebat di dalam halinya, dengan cepat dia berkelebat ke samping pohon syong itu lalu menutulkan ujung kakinya untuk menerjang naik ke atas pohon syong tersebut. Sewaktu tubuhnya mencapai di atas permukaan tanah kembali, di dalam sakunya dia sudah menggembol segenggaman besar jarum-jarum pohon syong yang tajam untuk kemudian melanjutkan kembali perjalanannya. Saat ini dia yang harus melihat gunung Tian Changsan dengan jalan yang berbelok-belok sudah tentu gerakannya sangat jauh lebih perlahan lagi dari kawanan burung yang terbang lurus di angkasa, Tidak lama kemudian kawanan burung yang terbang lurus di angkasa, tidak lama kemudian kawanan burung itu sudah berhasil menyandak di atas kepala Lim T.O.U. Kemudian dengan disertai sambaran angin tajam mereka mulai melancarkan serangannya ke arah ke bawah. Lim T.O.U sedikit pun tidak kelihatan juri, dengan cepat dia meraup segenggam jarum pohon syong, menanti datangnya serangan itu. Begitu kawanan burung elang itu berada sangat dekat dengan dirinya, dengan menggunakan kerahwe ehoat tiap-hap tanpa mengeluarkan sedikit suara pun serop jarum itu dengan disertai hawa murni yang amat dasyat menyambar ke atas menembus ke dalam lambung burung-burung itu. Hanya di dalam sekejap saja ada berpuluh-puluh ekor burung elang sudah terkena bokongannya dan jatuh ke atas tanah dalam keadaan binasa. Lim T.O.U. yang secara tidak sengaja sudah menemukan jarum pohon syong sebagai senjata rahasia di dalam hati diam-diam merasa sangat girang, pikirnya. Mengapa aku tidak berputar-putar beberapa kali di tengah pegunungan yang sunyi ini untuk membasmi habis kawanan burung elang yang ganas itu? Bila mana aku berhasil berbuat demi Tian bukankah sama saja dengan sudah melenyapkan satu benana atau sedikit-dikitnya bila mana aku berhasil melenyapkan separuh saja di antara kawanan burung itu? Hal ini sudah merupakan satu pukulan yang berat bagi Tian Pian Xiao Chu. Berpikir sampai di sini dia segera mengubah arah tujuan jah dan lari kembali ke depan. Kawanan burung-burung elang yang semula ada di tengah udara kini mulai berkauk-kauk lagi memberi kabar kepada kawan-kawan lainnya, hanya di dalam sekejap saja kembali beribu-ribu ekor kawanan burung berkerungun datang sehingga seluruh angkasa tertutup rapat, keadaannya amat mengerikan sekali. Mendadak dari atas puncak kedua gunung Cingsia melayang turun tiga sosok bayangan biru, merah serta putih yang menerjang datang dengan kecewaatan yang luar biasa sekali, dan sekali pandang saja Lim TOU segera tahu kalau mereka pastilah si Tian Pian Xiao Chu beserta Kiem Jie dan Peng Jie. Lim TOU yang tidak bisa ingin bertemu muka dengan mereka gerakannya pun semakin dipercepat, setelah mengitari satu lingkaran besar dia munculkan dirinya kembali di atas puncak kedua gunung Cingsia tersebut. Walaupun dia berhasil menghindarkan diri dari pengamatan Tian Pian Xiao Chu tetapi kawanan burung elang itu dengan amat kencangnya masih terus mengawasawasi dirinya, dan kawanan burung elang yang tidak mati menerjang ke bawah. Terpaksa dengan menggunakan kera yang sama Lim TOU memberikan perlawanannya antara berkelebatnya daun-daun pohon syong kembali ada berpuluh-puluh ekor burung elang rontok ke atas tanah. Semakin menerjang merasa makin bangga dan semakin senang, tidak kuasa lagi suara tertawa yang sangat nyaring meledak dari mulutnya, suara tertawa itu amat keras, kaku dan keras laksana pekihkan naga yang keluar dari gua membuat seluruh gunung tergetar tiada hentinya. Terhadap suara tertawa nyaring yang memekikan telinga itu baik Tian Pian Xiao Chu maupun Li Lo Oje selamanya mengingat terus di dalam hatinya, mereka mengetahui orang yang tertawa seperti inilah yang sudah pernah mempermainkan mereka. Lim TOU yang secara tidak sengaja sudah mengerahkan hawa murninya yang disalurkan ke dalam suara tertawanya ketika itu juga membuat mereka jadi amat terkejut. Tian Pian Xiao Chu yang dikarenakan berada di tempat kejauhan sama sekali tidak tahu kalau orang yang baru saja tertawa adalah Lim TOU, tetapi Li Lo Oje yang tempat persembunyiannya hanya ada beberapa dari tempat Lim TOU berada sudah tentu bisa melihat seluruh kejadian itu dengan jelas. Di dalam hati diam-diam dia merasa terkejut bercampur girang dia merasa gembira musuh tangguh yang ditakutinya selama ini ternyata keponakannya sendiri bersama pula dia merasa kagum atas kesempurnaan ilmu silat yang dimiliki Lim TOU. Tetapi terhadap permainan yang dilakukan Lim TOU terhadapnya di dalam hati Li Lo Oje merasa sangat tidak senang, tanpa peduli apakah saatnya sudah tiba atau belum. Dengan wajah gusar mendadak dia meloncat keluar dari tempat persembunyiannya. Bangsat cilik. Kiranya kau orang yang sudah mempermainkan aku waktu ada di tebing leng ai di atas gunung Godbie bentaknya dengan keras. HMMM. Aku mau lihat sebetulnya kau memiliki kepandayan yang seberapa tinggi sehingga berani mempermainkan aku, lihat serangan. Begitu kata-kata terakhir selesai diucapkan, bagaikan kilat cepatnya dengan menggunakan jurus Pek Loh Heng Hwe atau Seruni Putih Terbang Melintang melancarkan pukulan dasyat menghajar dada Lim TOU. Dengan cepat Lim TOU menggesarkan badannya dua langkah ke samping untuk menghindarkan diri dari serangan tersebut. Supek. Kau jangan salah paham. Sutit sama sekali tidak bermaksud jahat teriaknya dengan suara gugup. Sepasang maceli L.O.J. melotot lebar-lebar tubuhnya berputar setengah lingkaran belum sempat telapak kanannya ditarik kembali telapak kirinya dengan menggunakan jurusimliong siamcu atau naga marah mengunjukkan cakar menerobos ke depan mencengkeram dada Lim TOU. Lim TOU, bentaknya dengan keras. Kau orang tidak usah banyak bicara lagi, cepat terimalah datah gunya serangan ini. Kelihatan cengkeraman tangan kiri dari L.O.J. hampir mencapai pada sasarannya, mendadak Lim TOU menarik dadanya ke belakang dan meloncat mundur lima langkah. Supek, kau jangan marah dulu, dengarkanlah perkataan dari sutitmu teriaknya dengan gugup. Tetapi L.O.J. tidak mau tahu, dia tetap melancarkan serangannya dengan gencar. Bangsat cilik bentaknya dengan suara yang keras sekali, ternyata kau orang yang mempunyai simpanan. HMM, Lim TOU, terima lagi seranganku ini. Tubuhnya maju beberapa langkah ke depan sepasang telapak tangannya dengan bersama-sama melancarkan serangan ke depan. Yang kiri dengan menggunakan ilmu serangan aliran Xiao Lim Pei sedang yang kanan menggunakan ilmu serangan dari aliran Tai Hek Pei bersama-sama menyerang ke depan. Melihat datangnya serangan tersebut tanpa terasa Lim TOU jadi tertegun. Ilmu pukulannya ini mana mirip dengan satu serangan yang dilancarkan oleh seorang jagoan terkenal pikirnya di dalam hati. Tidak lebih serangannya mirip dengan tukang jamu mencari uang. Sewaktu melihat ke arah kakinya Lim TOU lantas dapat melihat kalau gerakan dari Lielo Ojiye ini di antara sungguh-sungguh sebetulnya Chesong, tidak terasa lagi dia tertawa ringan, baru saja dia bermaksud untuk mundur ke belakang mendadak. Satu ingatan berkelebat di dalam hatinya, tiba-tiba dia menjerit kaget. Supek, kau ingin menggunakan nakal? Bukannya mundur dia malah maju ke depan sekali jejak, tubuhnya sudah melayang sejauh dua kaki lebih. Begitu tubuhnya mencapai tanah angin serangan sudah menyambar lewat di belakang badannya. Dengan cepat Lim TOU putar badannya dan tepat saling berhadap-hadapan dengan diri Lielo Ojiye. Lielo Ojiye yang melihat gerakan dari Lim TOU ini seketika itu juga dibuat tertegun, lama sekali dia berdiri termangu-mangu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Lim TOU tidak mau membuang kesempatan ini lagi, dengan cepat dia membungkukan badannya mencura. Supek panggilnya dengan hormat. Hahaha Lim TOU, kali ini supekmu baru benar-benar merasa takluk dengan dirimu seru Lielo Ojiye sembari. Tertawa terbahak-bahak. Orang-orang buling paling mengutamakan perjanjian yang sudah diucapkan, kau sudah mengundang aku datang ke atas gunung cingsia bila mana tidak bertempur bagaimana hal ini bisa jadi? Baiklah. Kali ini aku sudah menyerang tiga jurus terhadap dirimu tetapi berhasil kau hindari semua tanpa membalas hal ini masih tidak termasuk bilangan, mari sekarang kita ulangi sekali lagi, aku mengalah tiga jurus buatmu. Supek sudahlah buat apa kita berguyon semacam itu. Hal itu mana mungkin boleh teriak Lim TOU sambil goyangkan tangannya. Airmu kali Lielo Ojiye segera berubah jadi amat keren, mendadak dengan gusarnya dia membentak keras. Lim TOU, siapa yang lagi berguyon dengan dirimu? Apa kau ingin merusak nama baik ya jatlah aku pupuk selama ini? Ayoh cepat mulai turun tangan. Sembari berkata dia lantas mempersiapkan kuda-kudanya untuk menyambut datangnya serangan. Lim TOU yang melihat akan hal ini diam-diam di dalam hati merasa bergidik tidak menyerang tidak enak menyerang pun tidak mungkin bisa terjadi sewaktu dia sedang merasa serba susah itulah mendadak terdengar suara pekikan burung Raja Wali kembali berkumandang datang. Lim TOU dengan cepat dongakan kepalanya memandang, terlihatlah di atas gunung Tian Gang San yang berada paling berhadap-hadapan dengan dirinya berdua, berdirilah Tian Pian Xiao Chu itu, Kiem Jai serta Peng Jaiye tiga orang. Di atas udara berbarislah berderet-deret burung elang yang membentuk satu barisan di atas di tengah, di bawah masing-masing dibagi menjadi tiga lapis di antara masing-masing lapis jaraknya ada berpuluh kaki tingginya sehingga kelihatan amat menyeramkan sekali. Diam-diam dalam hati Lim TOU merasa amat terkejut dia tahu bila mana kawanan burung elang ini mulai melancarkan serangannya meska keadaannya pasti sangat berbahaya sekali. Dengan mengambil kesempatan ini Lim TOU lantas menoleh ke arah Li Elo Jie dan ujarnya. Supek, keadaan pada waktu ini sangat berbahaya sekali apalagi burung-burung elang itu bersama-sama melancarkan serangan ke arah bawah. Untung saja janji yang sudah sutik tucapkan masih ada sembilan hari lamanya tiga jurus serangan itu bagaimana kalau kita undurkan di lain waktu saja? Mendengar perkataan itu Li Elo Jie berpikir sebentar, akhirnya mengangguk. Itu baru bagus. Tetapi perlu aku beritahu padamu, tidak peduli bagaimanapun juga ketiga buah jurus ini tidak bisa kau hindari lagi katanya. Hal ini sudah tentu jawab Lim TOU dengan cepat. Dia berhenti sebentar untuk kemudian berganti bahan pembicaraan, ujarnya lagi. Jika ditinjau dari keadaan saat ini agaknya tidak terhindar lagi kita harus bertempur sengit dengan kawanan burung-burung elang itu, menurut pendapat Supek sekarang bagaimana enaknya? Belum sempat Li Elo Jie memberikan jawabannya, Tian Pian Xiao Chu yang ada di gunung sebelah depan sudah berteriak. Elo O Seng, kau yang disebut sebagai seorang jago kawakan yang sudah punya nama besar di dalam bulin, sungguh tidak tahu malu waktu perjanjian belum tiba kenapakah sudah datang kemari melukai burung elangku. Aku mau dengar apa alasanmu kau berbuat demikian. Sepasang matu dari Li Elo Jie segera dikerutkan rapat-rapat. Ah ah ah, sudah ada teriaknya dalam hati. Mendadak dia tertawa dingin. Kohang balas teriaknya titik kau jangan. Menggunakan kera kuno ini, terang-terangan kau sudah perintahkan burung-burung jelekmu itu untuk menyerang aku, sekarang dengan tidak tahu malu ternyatakah sebaliknya malah menyalahkan orang lain? Hektometermu kamu ternyata makin tahun makin bertambah tebal. Ha ah 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 tidak kuasa lagi Tian Pian Xiao Chu tertawa terbahak-bahak. Li Seng belamana kau orang tidak mendatangi puncak pertama ini untuk mengganggu mereka, apa mereka dapat terbang ke tebing leng aye di atas gunung gobiemu untuk mengganggu kau orang? Cuh. Kohang, tidak aku sangka kau orang masih bisa mengucapkan kata-kata seperti itu makili Elo Jie dengan gusarnya kalau aku tidak diperkenankan datang sebelum waktu perjanjian, apa lantas cuma kau saja yang boleh aku lihat lebih baik kau tarik kembali terlebih dahulu kawanan burung-burung jelek kesayanganmu itu, buat apa kau mencari melu di hadapan kami dengan mempamerkan barang-barang sejelek itu? Tian Pian Xiao Chu sama sekali tidak menggubris akan kata-kata dari Li Elo Jie ini, mendadak tanyanya dengan suara keras. Hei Li Seng, siapa yang di samping itu? Dikarenakan jaraknya yang cukup jauh ditambah pula Lim T.O.U yang kini sudah menginjak dewasa sehingga dandanannya pun sudah berubah pula sudah tentu membuat dia sama sekali tidak kenal. Kohang, kau mau mengetahui siapakah orang ini? Hei, titik hei dia orang mempunyai sangkut paut yang amat besar sekali dengan dirimu masih ingatkah kau dengan suteku si pancingan emas Sakti Lim Ceng dia adalah putranya, sudah tentu sutitku sampai waktunya kan boleh mencicipi bos gaimana rasa pedasnya jahe. Ha, si pancingan emas adalah panglima yang pernah menderita kekalahan di tanganku buat apa aku gubris dia. Orang? Hei, kalau memangnya putranya mau mencari gara-gara janganlah kasalahkan aku Tian Pian Xiao Chu terlalu menghina orang, selamat bertemu di kemudian hari, teriak Tian Pian Xiao Chu kemudian dengan suara yang mengandung nada penghinaan. Selesai berkata tangan kirinya segera digape, segera terdengarlah suara pekikan nyaring dari burung raja walinya disusul dua kali pekikan pendek burung elang yang ada di angkasa bagaikan tawan bersama-sama melayang menuju ke puncak pertama, Li Elojie yang melihat mereka berhasil meloloskan diri dari kurungan segera menoleh ke arah Lim Teowu. Sutit, mari kita pun harus pergi, agaknya mendadak dia menemukan wajah Lim Teowu sudah berubah merah padam, dengan termangu-mangu berdiri tak bergerak sepasang matanya melotot keluar saat ini dengan suaranya sedang memandang ke arah gunung di hadapannya. Melihat akan hal itu diam-diam Li Elojie merasa hatinya sedikit bergerak, dia tahu dia orang sudah terbakar hatinya oleh gosokan Tian Pian Xiao Chu dengan terburu-buru hiburnya. Sutit, mari kita pergi saat ini kita tidak perlu banyak beribut dengan dirinya. Tidak menanti jawabannya dari Lim Teowu lagi dia segera menepuk pundaknya kemudian dengan gerakan yang berkelebat menuju ke bawah puncak kedua sebelum menemui puncak tersebut. Dengan gemas bencinya Lim Teowu kirim satu kerlingan ke arah Tian Pian Xiao Chu kemudian baru terburu-buru menyusul Li Elojie. Setelah mengitari sebuah bukit akhirnya sampailah mereka di belakang gunung Hamoleng dan tiba di depan rumah Li Xiaowie. Li Xiaowie yang melihat munculnya Lim Teowu di sana. Sepasang matanya segera berubah memerah kembali, kata-kata pertama yang diucapkan keluar adalah memaki diri Lim Teowu. Lim Teowu teriaknya, sejak semula kau sudah tahu kalau ibuku meninggal kenapa tidak kau sampaikan kepadaku kau terus-menerus mengelabui diriku, bukankah? Berbicara sampai di sini dia segera melengus ke arah lain. Lim Teowu yang semula memang sedang mangkel dan murung saat ini terpaksa dengan menahan sabar menjawab, Encik Ie kau jangan terlalu sedih, sebetulnya aku bermaksud baik terhadap dirimu. Li Xiaowie segera mendengus dan tidak mengucapkan kata-kata lagi. Dengan mengambil kesempatan itu Li Lo Jie segera menghibur dirinya. Ie Jie, perkataan dari Lim Teowu sedikit pun tidak salah, dia bermaksud baik terhadap dirimu janganlah menyalahkan dirinya lagi. Tidak semuanya ini memang kesalahanku tiba-tiba kata Lim Teowu dengan gugup, semuanya ini akulah yang bersalah tidak seharusnya aku mengelabui Encik Ie. Saking terharunya air matanya segera berubah jadi memerah, tetapi dengan sekuat tenaga dia berusaha untuk menahan golakan tersebut dan melengus memandang ke depan jendela. Lama sekali dia termenung, akhirnya dengan suara yang perlahan serunya, aku pergi dulu. Lim Teowu, kau hendak kemana teriak Li Xiaowie dengan terkejut setelah mendengar perkataan tersebut. Terlihatlah sesosok bayangan hijau dengan amat cepatnya berkelebat keluar melalui pintu dan sebentar kemudian sudah lenyap tak berbekas. Adik Teowu teriaknya kemudian sambil memburu keluar pintu. Kau jangan menaruh rasa marah terhadap cicimu. Cicimu sama sekali tidak menyalahkan dirimu. Tetapi bayangan tubuh dari Lim Teowu sudah lenyap tak berbekas sekalipun dia sudah berteriak sampai pecah tenggorokannya pun tidak berguna. Sekeluarnya dari rumah Li Xiaowie dengan beberapa kali loncatan Lim Teowu sudah berada kembali di belakang perkampungan, pada saat ini hatinya merasa amat sedih, kecut dan pedih. Sesampainya di tempat persembunyian kerbaunya, sambil mendeprok ke atas punggungnya dia berseru dengan sedihnya. Oh oh, engkau kerbau bila mana aku mati kau hendak membawa aku pergi kemana? Semakin dipikirkan semakin sedih tidak kuasa lagi dia menangis terseduh-seduh. Lama-lama sekali, cuaca mulai menggelap titik burung-burung pada terbang kembali ke sarangnya suasana begitu sunyi cuma terdengar suara tiupan angin yang menderu. Deru mengiringi suara ramainya jangkerik bernyanyi. Akhirnya Lim Teowu sadar kembali dari kesedihannya dengan cepat dia bangkit berdiri dan berlari menuju ke hadapan kuburan ayahnya. Dia melihat tumbuhan alang-alang tumbuh dengan tebalnya di sekeliling kuburan tersebut hatinya merasa jadi kecut sehingga tidak kuasa lagi titik air mati menetes keluar. Tia, mohonnya dalam hati maafkanlah putramu sudah lama berkelana di tempat luaran sehingga tidak dapat menyambangi dirimu, kali ini putramu sengaja datang untuk mengunjuk hormat kepada dirimu. Sehabis berkata dia jatuhkan diri berlutut dan menjalankan penghormatan di depan kuburan itu sebanyak delapan kali, setelah dari habis berdoa dengan perlahan dia baru bangkit berdiri dan memindahkan batu nisan tersebut ke samping. Kini di hadapannya muncullah sebuah liang yang tertutup dengan batu bata, sebuah demi sebuah dia memindahkan. Pula batu-batu tersebut ke samping sehingga akhirnya muncullah sebuah peti mati yang hancur dan berantakan di dalam liang itu. Lim TOU segera membungkukan badannya untuk membuka penutup peti mati itu. Seketika itu juga tampaklah seperangkat kerangka manusia yang hitam mengkilap muncul di hadapannya begitu melihat kejadian tersebut Lim TOU segera merasa telinganya mendengung keras, kepalanya seperti dipukul, tidak kuasa lagi air matu bercucuran dengan berasnya. Binatang teriaknya dengan suara gusar sekali. Binatang itu binatang itu harus kubunuh tanda seru. Bajingan tua anjing laki-laki. Ternyata ayah benar-benar mati karena diracuni olehnya bangsat anak sundal aku tidak akan melepaskan dia sampai besok pagi, aku merasa bersalah terhadap dia tanda seru. Oh, oh, 19. Lama-kelamaan dari rasa sedih dan pedihnya kini berubah menjadi rasa gusat yang memuncak titik. Dia tidak berani menggunakan tangannya untuk mengambil tulang belulang yang sudah menghitam itu karena takut terkena racun, dengan menggunakan kayu-kayu lapuk yang semula menutup di kuburan itu kemudian memasang pula batu nisannya. Aku mau bunuh mati dirinya teriaknya di dalam hati. Aku mau cukil keluar sepasang matanya, mengorek keluar jantungnya, aku buktikan di depan penduduk kampung kalau mereka mempunyai seorang cungcu yang berhati kejam. Dia segera berjalan meninggalkan kuburan ayahnya menuju ke dalam hutan. Belum sampai berapa jauhnya dia berjalan mendadak dari dalam hutan muncul kembali seorang, sekali pandang saja Lim Teo sudah tahu kalau dia adalah Lielo Ojiye tetapi dia sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata bahkan sama sekali tidak menggubris dirinya. Lielo Ojiye segera berjalan ke hadap Lim Teo, sewaktu dilihat wajahnya sudah berubah jadi hijau membesi dan memperlihatkan rasa gusar yang menyala-nyala dalam hati segera menjadi paham. Lim Teo ujarnya dengan perlahan. Biarkanlah sepatmu menjaga dirimu dari samping. Lim Teo dengan perlahan memandang Lielo Ojiye kemudian mengangguk. Aku mau bunuh dia katanya. Sesampainya di tengah hutan dia lantas meloncat naik ke atas pohon untuk menantikan kedatangan dari angin simpian pou saksan kentungan pertama. Kentungan kedua dengan cepatnya berlalu, malam semakin kelembulan dan bintang bersemburi di balik awan. Di tengah kesunyian yang mencekam seluruh perkampungan itu, mendadak, dari balik pepohonan muncul empat sosok bayangan manusia yang dengan cepatnya melayang ke arah kuburan di samping hutan itu. Begitu mereka berempat mencapai depan kuburan segera terdengarlah salah seorang di antara mereka tertawa dingin. Lim Chong serunya dingin. Payah-payah kau menyembunyikan nama dan kedudukanmu, mungkin orang lain dapat kau kelabui tetapi jangan harap bisa lolos dari penglihatan aku si angin simpian. Ini hari aku mau suruh kau pindah rumah, agar putramu yang ganas itu mendapatkan hasil yang sia-sia. Dengan perlahan dia menoleh kembali mi mandang ke arah kawan-kawannya kemudian sambungnya. Malam ini kita harus cepat-cepat turun tangan, Su Suok Chou dan Su Hu sudah menunggu kita di dalam perkampungan Aoyomulai. Batu nisan itu segera diangkat ke atas sehingga munculah liang kubur yang tertutup oleh batu bata itu, baru saja dia hendak memindahkan batu-batu itu mendadak. Tergesa-gesa dia bangkit berdiri lagi menoleh ke arah si Leong Chiang Li Kian Peo. Kian Peo Heng, serunya, coba kau kemari pindahkan batu bata itu. Li Kian Peo segera menyahut dan mewakili dirinya untuk bungkukan badan memindahkan batu bata tersebut. Saat itulah si angin simpian Pou Saksan yang di belakang badannya dengan perlahan angkat telapak tangannya ke atas untuk siap-siap digaplokan ke atas jalan darah Tian Seng di atas ubun-ubunnya. Hau Jiao, Pou Tong yang ada di sampingnya sewaktu melihat perbuatan dari Cung Cunya ini dalam hati merasa amat terperanjat sekali, mendadak ujarnya. Cung Cu, kau bilang kepandaian silat yang dimiliki Susho Chou amat tinggi sehingga sukar untuk dicarikan tandingannya bila perkataan ini sungguh-sungguh bukan kahlim Teo bangsa cilik itu datang kemari cuma mengantarkan kematiannya dengan sia-sia belaka? Kita tak perlu takut kepada dirinya lagi. Tanda seru. Si aik insin pian Pou Saksan yang baru saja mau gaplokan telapak tangannya ke bawah mendadak diganggu oleh perkataan dari Hau Jiao ini dengan cepat dia menarik kembali tangannya kemudian dengan gemasnya melototi diri Pou Toa Tong. Pou Toa Tong sahutnya. Bila kau tidak percaya sampai waktunya kau bisa mengetahui sendiri. Sembari putar badannya sekali dia angkat telapak tangannya siap-siap digaplokan kembali ke atas ubun-ubun dari likian Pou, siapa tahu baru saja tangannya diangkat mendadak tampaklah secarik dedaunan dengan sangat cepatnya terjatuh ke tangannya membuat saking terkejutnya dengan gugup dia menarik kembali tangannya. Ketika mendongakan kepalanya ke atas terlihat olehnya pekpobonan yang tumbuh di sekitar sana ada tiga kaki jauhnya. Dari kuburan tersebut, tetapi bagaimana daun tersebut bisa begitu tepat terjatuh ke atas tangannya bahkan pada saat ini adalah permulaan musim panas, mana mungkin ada daun hijau yang tanpa sebab rontok dari rantingnya, tidak terasa lagi dalam hati dia mulai timbul rasa curiga. Pada saat itulah mendadak likian Pou yang sedang berjongkok sudah meloncat ke samping, kemudian dengan pandangan ragu-ragu memandang terpesona diri angin sinpian, lama sekali barulah tanyanya. Cung cu, kenapa kau mau memukul aku orang likian Pou? Mendengar perkataan tersebut air muka angin sinpian segera berubah sangat hebat sekali. Kian Pou heng ujarnya dengan dingin. Kenapa kau ngomong yang bukan-bukan secara samar-samar pada ujung bibirnya tersungging suatu senyuman yang licik, sembari berjalan dia mendekati diri likian Pou. Kian Pou heng ujarnya lagi. Kau merasa, apakah aku dapat melancarkan serangan untuk menghantam kau? Kenapa aku harus turun tangan menghantam dirimu dengan pandangan ragu-ragu Likian Pou memperhatikan sekejap ke arahnya kemudian baru jawabnya. Tadi sepertinya di samping teling aku ada orang yang lagi berbisik. Paman Kian Pou cepat menyingkir. Cung cu mau menghantam kau sampai mati, karenanya aku lantas meloncat ke samping. Mendengar perkataan tersebut sepasang biji matu dari angin simpian berputar-putar kemudian mengerutkan alisnya rapat-rapat. Apa sungguh tanyanya? Tetapi di dalam hatinya diam-diam dia tertawa geli, ujarnya lagi. Terang-terangan di dalam hati kau sudah menaruh curiga kepada diriku sehingga di dalam hati kau tidak berhasil menguasai pikiranmu sendiri, dengan sendirinya telingamu pun samar-samar seperti mendengar suara orang lagi berbicara. HMM kau orang tidak usah banyak pikir yang bukan-bukan lagi. Dia berjalan maju dua langkah ke depan. Si Leong Chi yang Likian Pou yang melihat dia mendesak maju lebih mendekat lagi, tak kuasa lagi dia mundur satu langkah ke belakang. Chung Chu serunya dengan cemas. Kenapa kau memandang aku seperti itu? Kenapa kau mendekati aku terus? Wajahmu sungguh menyeramkan sekali. Angin simpian segera tertawa tergelak kepada Pou Toa Tong tiba-tiba ujarnya. Toa Tong Heng, KSU lanjutkan membongkar batu-batu yang menutupi itu. Waktu ini sekalipun pada wajahnya tidak memperlihatkan sedikit perubahan apapun padahal di dalam hati dia merasa amat tegang sekali, diam-diam dia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya ke seluruh lengan untuk siap-siap menghadapi segala kemungkinan. Orang yang lain Pou Xiao Ling pun bisa melihat maksud hati dari ayahnya si Angin simpian tersebut, saat ini walaupun dia kepingin melihat gerak-gerik dari ayahnya serta Likian Pou, tetapi dia tidak berani melaksanakan niatnya itu, sepasang matanya terpaksa diarahkan kepada Pou Toa Tong. Karena itulah tanpa disadari lagi suasana dia antara keempat orang itu jadi berubah semakin tegang dan semakin sunyi. Tiga orang di antaranya dalam hati sudah mempunyai rencana maka wajahnya pada mantap sebaliknya Likian Pou yang tidak mengetahui maksud hati dari Angin simpian diam-diam selalu waspada. Pada saat itulah mendadak mereka berempat dapat mendengar suara langkah manusia yang semain lama semakin mendekat di susul suara seorang yang sedang bergumam dengan nada gemetar. Hutan belantara lebat bagaikan sutra gunung bersalju membawa kepeksihan di hati. Mendengar suara tersebut seluruh tubuh Angin simpian jadi gemetar keras, sambil putar badan dan dia membentak keras. Siapa? Siapa kau? Dari tengah kegelapan yang mencekam sekeliling hutan itu dengan perlahan muncul seseorang. Cungcu jangan gugup, aku adalah Lim Pou jawabnya dengan kalem. Angin simpian jadi melengak, belum sempat dia memikirkan sesuatu tahu-tahu tanpa mengeluarkan sedikit suara maupun menimbulkan debu Lim Pou sudah melayang dan berdiri di hadapannya bahkan dengan sikap yang amat tenang dan penuh dihiasi senyuman dia berkata. Cungcu, tahukah kau ada urusan apa aku datang pada saat ini kemari? Air muka Angin simpian sejak semula sudah berubah jadi pucat pasi bagaikan mayat, untuk sesaat lamanya dia orang tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Mendadak pucuf Siow Ling yang ada di sampingnya sudah melayang ke depan menghalangi di depan tubuh ayahnya Angin simpian. Lim Teo kau jangan berlaku kurang ajar terhadap ayahku, bentaknya keras. Siow Ling Heng, bagaimana kau orang bisa tahu kalau aku hendak berbuat kurang ajar terhadap ayahmu ujar Lim Teo U sambil tertawa ringan. Tidak Siow Ling Heng saat aku masih tidak ingin berbuat kurang ajar terhadap ayahnya, cuma saja. Berbicara sampai di sini dia sengaja menghentikan kata-katanya. Cuma bagaimana teriak Pou Siow Ling sambil membelalakan matanya lebar-lebar. Sekali lagi Lim Teo U tertawa ringan dengan perlahan-lahan dia putar badannya sedang tepalak tangannya dengan amat ringannya diayun ke depan. Kemudian badannya berputar kembali dan kirim satu senyuman ke arah Pou Siow Ling serta Angin simpian. Mendadak titik Pou Toatong yang selama ini berdiri tertegun di depannya liang kuburan itu meraung kesakitan. Dan kemudian dari mulutnya memuntahkan darah segar, seketika itu juga diarubuh di depan kuburan dalam keadaan tak bernyawa. Melihat kejadian yang mengerikan itu, Pou Siow Ling merasakan seluruh bulu romanya pada berdiri, mendadak teriaknya dengan kalap. Lim Teo U kau sudah bunuh dia, kau sudah bunuh Paman Toatong. Sikap Lim Teo U masih tetap tenang-tenang saja, pada wajahnya sedikit pun tidak mengalami perubahan. Benar, aku sudah bunuh mati Pou Toatong sahutnya. Dengan nada yang amat dingin. Sekarang kau tidak usah banyak ngomong lagi, aku mau tanya pada ayahmu, masih iagatkah dia akan perpisahan 30 hari yang lalu di kota Hangkiat? Mendengar perkataan tersebut, Pou Siow Ling segera menyambar ke arah pinggang nih untuk mencabut keluar cambuk baja yang dililitkan di sana. Airawi Kalim Teo U segera berubah adem. Pou Siow Ling, apakah kau orang benar ingin mencari mati? Haa bentaknya gusar. Coba kau lihat apa yang dipegang di tangannya Pou Toatong itu. Dengan cepat Pou Siow Ling meloncat ke depan dan berjongkok di samping mayatnya Pou Toatong, terlihatlah olehnya di tangan kanannya dengan kencang masih mencekal beberapa batang paku pencabut nyawa. Sudah melihat dengan jelas belum ujar Lim Teo lagi dengan dingin. Siapa yang berani menggerakan senjata tajam aku segera akan mencabut nyawamu. Selesai berkata dia menuding ke arah Angin Sin Pian ujarnya lagi. Cung Cu aku mau tanya akan tiga hal padamu baik-baiklah kau orang memberikan jawabannya. Pertama, kenapa kau hendak membinasakan Paman Liong Chiang? Selama ini Angin Sin Pian terus-menerus berdiri di samping tanpa bergerak. Saat ini dia tahu kemunculan Lim Teo banyak membawa bahaya daripada kemujuran sehingga dalam hati dia terus-menerus memikirkan care-care untuk melarikan diri. Dia pun ingin sengaja mengulur waktu sehingga memancing rasa curiga dari Tiat Mok Taisu serta penjahat naga merah yang ada di dalam perkampungan sehingga mereka datang memberikan bantuannya. Mendengar perkataan tersebut dia sengaja memperlihatkan rasa herannya jawabnya kemudian. Lim Teo. Apa maksud perkataanmu itu? Liong Chiang, Kian Teo Heng adalah salah satu jago berkepandaian tinggi pelindung perkampungan kami dan merupakan tenaga yang paling diandalkan oleh perusahaan ekspedisi Angin Piao Kiok. Ada urusan apa aku hendak membunuh dirinya? Lim Teo. Bukankah perkataanmu itu terlalu menggelikan? Baiklah. Anggap saja pertanyaanku yang pertama sudah kau jawab Pujar Lim Teo mengangguk. Sekarang yang kedua, kenapa kau hendak membongkar kuburan ayahku Angin Sin Pian termenung berpikir sebentar, dia merasa bila mana jawaban yang diberikan tidak hati-hati maka ada kemungkinan segera akan terjadi bentrokan dengan dirinya, karena itu dia tidak berani berlaku gegabah. Jika membicarakan soal ini boleh dikata merupakan satu adat istiadat dari perkampungan kami, ujarnya dengan hati. Hati. Hal San Heng terhadap kita anggota perkampungan boleh dikata mendatangkan banyak rejeki. Kematiannya yang mendadak itu sungguh merupakan satu kejadian yang diluar dugaan, karena menurut peraturan dari perkampungan kita, asalkan orang yang kita hormati setelah dikubur selama dua tahun tulangnya harus diambil untuk dipindah ke dalam kuil yang ada di dalam perkampungan, sehingga penduduk lainnya pun bisa ikut menghormatinya. Perkataan yang diucapkan oleh Angin Chung Chu ini semuanya beralasan dan seperti sungguh-sungguh terjadi, bila mana bukannya Lim T. O. U. sudah tentu tahu terlebih dahulu akan hal ini mungkin dia pun bakal kena dikibuli. Lim T. O. U. segera tertawa dingin, gumamnya, kalau memangnya bermaksud sebagai penghormatan. Kenapa menggali kuburan harus di malam hari apa mungkin di dalam hal ini pun tidak memperkenankan orang lain untuk ikut mengetahuinya. Baiklah anggap saja urusan ini sudah kau jawab dengan baik. Lim T. O. U. termenung sebentar mendadak alisnya dikerutkan rapat-rapat dari sepasang matanya secara samar-samar memancar keluar nafsu untuk membunuh yang tebal. Sekarang yang ketiga ujarnya dengan keras, P. O. Saksan sekarang aku minta kau beritahukan kepadaku, kenapa tulang ayahku bisa berubah jadi hitam? Mendengar pertanyaan itu air muka angin simpian segera berubah sangat hebat, mendadak dia mundur satu langkah ke belakang seluruh tubuhnya pun gemetar dengan amat keras, untuk beberapa saat lamanya dia tidak sanggup untuk mengucapkan sepatah katapun. Pada saat ini darah, panas yang ada di dalam dadanya sudah bergolak amat dasyat dia benar tidak kuat menahan rasa mangkel dan dendam yang selama ini dipendam dalam hatinya, tubuhnya mendadak bergeser dua langkah ke depan angin simpian. Cungcu ujarnya keras. Sekarang kau tentunya mengetahui, kenapa aku Lim T. O. U. bisa sampai di sini? Perjanjian kita pada sepuluh hari yang lalu pun harus kita selesaikan pada saat ini juga, bila mana kau masih ada urusan lain cepatlah sampaikan kepada si Yau Ling Heng untuk mewakili kau menyelesaikannya. Sehabis berkata mendadak tubuhnya berputar setengah lingkaran di tengah udara, belum sempat tangin simpian melihat jelas datangnya bayangan tau-tau Lim T. O. U. sudah ada di belakang tubuhnya dan telapak tangannya sudah menempel pada jalan darahnya Sin Ming Hiat pada punggungnya. P. O. Saksan, bentaknya dengan keras aku ayah beranak dari keluarga Lim ada yang sakit hati dengan kalian. Tanda tanya, kenapa kalian turun tangsen kejam terhadap kami? Ini hari kau sudah terjatuh ke tanganku. Hektometer, kau tidak boleh lolos dari kematian bila mana kau masih ada perkataan yang kira-kira hendakkah sampaikan buat putramu cepatlah katakan, bila mana aku sudah kerahkan tenaga dalam maka untuk berbicara tidak bakal kau lakukan lagi untuk selamanya. Di dalam keadaan seperti ini sekalipun Ang L. N. Simpian mempunyai beribu-ribu patah kata yang hendak disampaikan juga tidak dapat diucapkan keluar, tidak terasa lagi dari rasa terkejut dia jadi merasa putus asa dan menghela nafas panjang, dua titik air metu, tidak kuasa lagi menetes keluar membasai pipinya. Lim T. O. ujarnya dengan sedih. Aku membunuh si pancingan emas Sakti Lim Chong adalah dikarenakan dendam perguruan. Sekarang aku cuma merasa menyesal kenapa tempoh hari tidak sekalian membereskan nyawamu sehingga meninggalkan bencana buat ini hari. Hei! Kau turun tanganlah, aku tidak ada perkataan lagi yang bisa dikatakan. Tahan tiba-tiba poh siauling yang ada di sampingnya membentak dengan suara yang keras. Tanpa memperdulikan apapun dia segera maju ke depan. Pou siauling bentak Lim T. O. uj, dengan gusar sewaktu melihat tindakannya itu, cepat kau menyikir dari sini, kalau tidak aku segera akan turun tangan mencabut nyawa ayahmu. Pou siauling mana mau memperdengar suara bentakan dari Lim T. O. uj itu, dengan tanpa peduli nyawanya sendiri kembali dia menubruk mendatang. Lim T. O. uj segera menggigit kencang bibirnya, mendadak dia mengerahkan tenaga dalamnya menghantam punggungnya di hadapannya, membuat tangan sinpian saking sakitnya lantas menjerit ngeri, isi perutnya terpukul luka sedang darah segar memancur keluar dari mulutnya. Pou siauling sekali lagi Lim T. O. uj membentak keras. Bila kau maju lagi, ayahmu segera tidak ada nyawa lagi. Pou siauling tidak dapat berbuat apa-apa lagi, mendadak dia menjatuhkan diri di hadapan ayahnya Angin Sinpian. Tiaka sungguh-sungguh tidak bermaksud untuk berbicara. Tanda tanya serunya sambil menangis. Saat ini air mata pun mulai bercucuran membasai kelopak matu Angin Sinpian, dengan paksakan diri dia menarik hawa murninya untuk menahan rasa sakit dari luka dalam yaok dideritanya. Kau-kau titik dan adikmu tidak becus semua tenaga dalam kalian terlalu cetek. Dia menghela nafas panjang, kemudian sekali lagi memuntahkan darah segar, mendadak sepasang matanya melotot lebar-lebar lalu bentaknya dengan keras. Leng Jie. Kecuali kau bisa menemukan kitab Pusaka Cian Tok Toh, kalau tidak jangan harap bisa membalas dendam ini. Tanda seru. Cepat kau tinggalkan tempat ini untuk mencari adikmu. Berbicara sampai di sini dia gelengkan kepalanya dan pejamkan mat terapat-rapat, bibirnya tiada hentinya gemetar. Lim T.O.U tahu pada saat ini dia merasakan penderitaan yang amat menyiksa dirinya, baru saja dia bermaksud untuk menambahi dengan dua bagian tenaga dalamnya mendadak. Titik. Segulung angin pukulan dengan amat santarnya membokong dirinya dari belakang, tidak sempat berpikir panjang lagi sepasang telapaknya bersama-sama mengerahkan tenaga, telapak kanannya mendadak ditekankan ke atas pun daangin simpian lebih keras sedangkan telapak kirinya dengan mengikuti gerakan tubuh menyambut datangnya serangan bokongan itu dengan keras lawan keras. Dalam sekejap saja tiga buah jeritan keras memenuhi seluruh angkasa bersama pula meledaknya satu bentakan yaak memekikan telinga. Mendadak Lim T.O.U merasakan tenaga pukulan yang dilancarkan ke arah belakang sudah tertahan oleh satu hawa pukulan yang amat aneh sekali, pikirannya segera berkelebat tubuhnya bersamaan dengan ditariknya angin pukulan meloncat dua kaki jauhnya ke depan. Ketika menoleh tampaklah angin simpian sudah menggeletak di atas tanah tanpa bernyawa lagi sedang P.O.U. Siauling sedang menubruk di atas mayatnya dan menangis terseduh-seduh, si Liyong Chi yang Likian Po sambil menyilangkan telapak tangannya di depan dada duduk bersilat tidak bergerak, wajahnya amat pucat sekali, sebaliknya Liyo Ojiye tanpa mengucapkan sepatah kata pun sudah berdiri di sampingnya. Saat inilah Lim T.O.U baru tahu kalau orang yang baru saja melancarkan serangan bokongan dari belakang bukan lain adalah, si Liyong Chi yang Likian Po bila mana bukannya Liyo Ojiye tepat pada waktunya turun tangan memberikan pertolongannya kemungkinan sekali dia pun bakal menemui ajalnya pula di dalam serangan dasya tersebut. Setelah dia orang dapat melihat semua kejadian itu dengan jelas di dalam hati dia mulailah rasa menyesalnya dengan sedihnya dia berjalan mendekati Liyo Ojiye lalu ujarnya dengan suara yang perlahan. Berkat doa restu dari supek ini hari sutitmu berhasil memenuhi keinginan untuk membalas dendam sakit hati ini, tidak aku sangka tanpa sengaja aku pun sudah meluka diri paman Li, harap supek suka membantu dirinya untuk menyembuhkan luka yang dideritanya. Dengan perlahan Li Liyo Ojiye mengangguk, baru saja dia mau berjongkok untuk memeriksa luka dari Likian Po mendada dia sudah meloncat menghindar. Lim T.O.U bentaknya dengan marah. Kau terlalu kejam siapa yang kesudian menerima bantuan? Sekalipun harus mati aku pun tidak sudi menerima bantuan dari kalian paman Kian Po kau jangan marah serulim T.O.U coba menghibur dirinya. Kesemuanya ini salah aku orang tidak terlalu hati-hati sehingga sudah meluka diri paman. Hei! Sudahlah, paman Li Lu kamu tidak ringan, biarlah supek ku tolong memeriksakan lu kamu itu. Si Li Long Chi yang Likian Po segera melepaskan diri dari cekalan Lim T.O.U, mendadak telapak tangan kanannya melancarkan satu pukulan ke arahnya, kemudian dengan rasa amat gelusar bentaknya. Lim T.O.U cepat kau menggelinding pergi dari sini. Aku Likian Po sebagai seorang penjaga keamanan perkampungan tidak akan mengizinkankah sebagai seorang pembunuh tinggal di sini. H.M.M. Bocah ciliknya Limu sungguh besar, kau berani membinasakan C.O.U di hadapanku, terus terang saja aku beritahukan kepadamu. Aku yang tidak bisa membalaskan dendam baginya saja sudah merasa amat malu apalagi menerima bantuan kalian. Paman Kian Po serulim T.O.U coba menghibur dirinya lagi setelah dia berhasil menghindarkan diri dari datangnya. Pukulan tersebut. Cung C.O.U jadi orak amat kejam dan berpikiran licik, terhadap Paman Kian Po pun menaruh maksud jahat. Ditambah lagi dia mau membongkar kuburan ayahku meracuni ayahku sampai mati kesemuanya ini Paman Kian Po dapat melihat dengan metu kepala sendiri. Cung C.O.U semacam ini sekalipun mati, ada apanya yang patut disayangkan? Sekalipun Cung C.O.U tidak berperi kemanusiaan apakah aku tidak boleh mengingat budinya bentak si Leong Chi yang likian Po lagi dengan amat gusar. Tentang hal ini adalah urusanku sendiri kau tidak boleh ikut campur, lebih baik kau cepat-cepat menggelinding pergi dari sini. Tentang hal ini, walaupun aku tidak dapat membalaskan dadam ini tetapi aku bisa melaporkan hal ini kepada suhu serta susok cowenya, bila mana kau tidak mau pergi juga dari sini, sampai waktunya aku mau lihat kau bisa berbuat apa terhadap dirinya. Lim T.O.U mendengar dia berkata demikian mendadak dari nada ucapannya itu sudah menemui sesuatu, bukankah terang-terangan dia sedang memberikan peringatan kepada dirinya untuk berjaga-jaga atas serangan dari si penjahat naga merah serta Tiat Bok Taisu. Tidak kuasa lagi dia tertawa terbahak-bahak. Baiklah Gumam Kian P.O.H.A.H.A.H.A. kau tidak malu disebut sebagai seorang lelaki sejati serunya. Aku Lim T.O.U dengan melihat di atas wajahmu ini hari ampuni jiwa Po Siauling, Paman Kian P.O.O selamat tinggal. Selesai berkata dia segera menjura dengan sangat hormatnya. Mendadak ujung matanya dapat melihat Po Siauling sambil menggendong jenazah dari ayahnya Ang N.Sin Pian hendak meninggalkan tempat itu. Pada saat itulah Lim T.O.U teringat kembali akan hutangnya kepada O.I.Poh itu anak murid dari si golok naga hijau sewaktu ada di kota Hang Kiat, cepat-cepat bentaknya dengan keras. Po Siauling, tunggu sebentar. Tanpa disadari lagi Po Siauling segera menghentikan langkahnya, Lim T.O.U cepat-cepat maju ke depan mendadak tangannya mencengkeram leher dari mayat Ang N.Sin Pian dan dengan sekuat tenaga diputarnya ke samping. Keraak tanda seru dengan menimbulkan suara yang amat keras tulang lehernya sudah putus, sewaktu Lim T.O.U mengerahkan tenaganya untuk yang kedua kalinya batok kepala dari Ang N.Sin Pian dengan disertai kulitnya pula terlepas dari tempatnya semula. Lim T.O.U menyambar pula kejubah yang dipakainya untuk menyobek sekerat krain lalu membungkuk-memungut batok kepala itu, setelah itu dia baru mengulapkan tangannya sambil berseru. Po Siauling, sekarang kau boleh pergi. Po Siauling yang melihat batok kepala ayahnya ditarik oleh Lim T.O.U hingga putus seketika itu juga merasakan kepalanya pening matanya berkunang-kunang, hawa amarah berkobar di hatinya. Di tengah suara teriakannya yang amat keras mendadak dia melemparkan mayat ayahnya yang tak berkepala ke arah Lim T.O.U bersamaan pula sepasang tangannya dipentangkannya lebar-lebar bagaikan seorang gila dengan dasyatnya menubruk ke arah Lim T.O.U. Dengan gesitnya Lim T.O.U bergeser ke samping menghindarkan diri dari tubrukan tersebut. Hei Po Siauling teriaknya, harus kau ketahui ayahmu sadah menggunakan akal membunuh mati si golok naga hijau siap. Piau tahu sekarang muridnya yang keempat O.E.I.Poh lagi bermaksud untuk membalaskan dendam suhaunya ini maka terpaksa aku harus membawa batok kepalanya ini untuk disumbangkan kepadanya buat apa kau sekarang menubruk-nubruk aku seperti orang gila? Bila mana bukannya? Karena perkataan dari adikmu, HMMM hektometer kemungkinan saat ini pun kau sudah jadi setan gentayangan. Saat ini Po Siauling sudah kehilangan kesadarannya, mana dia orang mau mendengarkan perkataan ini? Sambil mementangkan jari-jari tangannya dengan serabutan dia mencakar, mencengkeram dan menghantam tubuh MIM T.O.U. Berturut Turnt Limton berkelebat ke sana kemari hampir-hampir membuat dia orang tak bisa berbuat apa-apa, Sebentar kemudian satu ingatan sudah berkelebat di dalam benaknya sehingga tidak kuasa lagi dia tertawa geli. Li Supek Dia sudah jadi gila haakhaakhaakaa. Hal ini sangat bagus sekali teriaknya sembari menoleh ke arah Li Alojie. Supek Mari kita pergi saja dari sini tak ada gunanya mengurus orang gila semacam dia. Li Eloo Jie mengangguk, ujung kakinya sedikit menutul tanah dengan beberapa kali kelebatan dia sudah menerjang masuk ke dalam hutan di susu Lim TOU dari belakang. Pou Xiao Ling pun sambil berteriak-teriak dan berkau-kau kalap ikut menerjang ke dalam hutan, tetapi sewaktu tiba di tepi hutan tersebut bayangan Lim TOU sudah tidak terlihat sama sekali olehnya. Keadaan seperti itu membuat dia tidak bisa banyak berbuat, mendadak teriaknya. Lim TOU. Kau kira bisa lolos dari sini dengan selamat HMM bisa menghindari Hwe Sio, jangan hayap bisa lolos dari tangan Nikou kecuali kau tidak pergi ke rumah Li Xiaowie lagi. Lim TOU yang mendengar perkataan tersebut dalam hati sedikit tergerak. Supek serunya kepada Li Eloo Jie dengan gugup. Apakah kau orang tua bisa menangkap maksud dari perkataannya ini? Tanda tanya. Apa mungkin Tiat Mok Tai Su serta si penjahat naga merah dua orang setan tua itu sudah berbuat sesuatu yang tidak menguntungkan diri Ie Jie serta Wan Jie dua orang tanya Li Eloo Jie setelah berpikir sejenak. Lim TOU pun segera merasakan perkataannya ini ada kemungkinan, hatinya jadi merasa sangat cemas. Kalau begitu mari kita cepat-cepat pergi ke sana, mereka berdua bukanlah tandingan dari kedua orang setan tua itu katanya. Sehabis berkata dia putar badannya berlari menuju ke dalam perkampungan. Tetapi baru saja hendak menerjang masuk ke dalam perkampungan mendadak tampaklah olehnya dua sosok bayangan hitam dengan kecepatan yang luar biasa meluncur keluar. Lim TOU serta Li Eloo Jie dengan terburu-buru berkelebat ke samping untuk bersembunyi di tempat kegelapan, tampaklah seorang yang berbadan kuat serta seorang berperawakan kurus bersama-sama melayang datang. Orang itu bukan lain adalah si penjahat Naga Merah serta Tiat Bokta Isu adanya, melihat munculnya kedua orang itu di sini Lim TOU serta Li Eloo Jie segera merasa hatinya rada lega. Menanti kedua orang itu sudah pergi jauh Lim TOU berdua baru meloncat ke atas atap rumah dan kemudian dengan beberapa kali loncatan melayang turun di depan pintu rumah Li Siowie. Terlihatlah jendela rumah itu terpentang lebar-lebar tetapi tidak kedengaran sedikit suara pun, melihat kejadian ini tidak terasa mereka jadi merasa curiga. Lim TOU dengan cepatnya segera menerjang masuk ke dalam rumah melalui jendela yang terbentang lebar, tetapi di kedua bilik rumah itu dia sama sekali tidak menemukan bayangan si gadis cantik pengangon kambing serta Li Siowie. Kemana mereka berdua pergi?